Hai yang saatnya mau ingin nama dengan apaan Ismail Tentang Ismail Tentang kejahatan aplikasi apa disampaikan kepada masyarakat Iya kita ingin menyampaikan aspirasi di tengah-tengah pemerintah Islam dan di Kabupaten Surabaya tentang musibah yang dialami solit kita di Palestina dan kita ingin menyampaikan aspirasi ini agar sampai kepada pengambil kebicaraan di negeri ini bahwa kita ini tadi sempat disenggung jazmiran jangan lupa ke sejarah bahwa Palestina adalah negeri pertama yang yang mengakui kemerdekaan bangsa kita karena itu ketika sekarang pastinya sedang tertindas mestinya kita sebagai negeri manusia terbesar di dunia menyampaikan atau memberikan ukuran tangannya untuk mereka yang sama-sama musibah yang kedua kita ingin menyampaikan aspirasi bahwa solusi tuntas dari Pasir itu adalah menghilangkan penjajahan Israel dari grup Pasir karena penjajahan itu tidak sesuai dengan perik manusia dan perikadilan itulah yang menjadikan misi kita bagaimana ingin menyuarakan aspirasi kita sebagai sesama umat Islam agar derita kaum muslimin di Pasir itu bisa diselesaikan dengan menyatunya umat Islam dengan bersatunya negeri kaum muslimin mengerahkan seluruh tuntah muslim untuk menjaga perdamaian dunia dengan menghilangkan penjajahan di atas dunia Pasir ini merupakan sebuah inspirasi ini sebuah kemauan atau sebuah keinginan yang dalam dari hati kita paling dalam bahwa kita ini adalah sesama umat Islam jadi rasul bersabda karena itu ini merupakan kesempatan emas untuk mengingatkan kita seluruh umat Islam bahkan di negeri ini yang mahus muslim ayo kita bersatu padu mengerahkan seluruh kekuatan kita seluruh potensi umat Islam kita untuk bersinergi menyatukan potensi menyelesaikan berbagai persoalan kita akan menyelesaikan bebas persoalan Mr. Soekarno before 1947 1948 there is no country called Israel before 1947 48 there is no state called Israel called Israel called Israel sebelum tahun 1947 48 tidak ada negara yang dikenal dengan nama Israel the globe of the map the globe of the map peta dunia is only one state only one country Palestine semua peta dunia sebelum tahun 47 48 itu semua mengatakan yang disana itu adalah negara Ralam According to Israel bales beliau hal see the Prophet of Abraham live in Palestine and then Prophet Ibrahim migrated to the decent land in Arabia called Mecca and Prophet Ibrahim established the first mosque in the world. Lalu Nabi Ibrahim pindah ke Bekah, mendirikan satu masjid pertama namanya Masjidil Haram, namanya adalah Baitullah. Tendu Aksa. Allahuakbar tahun penduduk Palestina itu tinggal di sana, karena itu kecuali hanya sedikit mungkin sekitar kurang lebih dari sepuluh persen. Jeleknya Presiden pertama Indonesia tahun 6 jua, negara yang saya masukkan sudah saya sekalian, Israel! Israel! Sejelah-jelahnya Pak Ar-Rusul Hanahu Wa Ta'ala berfirman di surat Al-Isra, namanya surat nomor 17. Surat namanya surat Sanu Israel. Al-Hurul Hanahu Wa Ta'ala berfirman di salat ini, Al-Hurul Hanahu Wa Ta'ala��. Al-Hurul Hanahu Wa Ta'ala di suama sendiri. Al-Hurul Hanahu Wa Ta'ala wa Ta'ala, Al-Hurul Hanahu Wa Ta'ala Ba'ala. Ketuju, al-Hurul Hanahu Wa Ta'ala, Al-Hurul Hanahu Wa Ta'ala, siapa yang paling kuat Allahu Akbar Allahu Akbar menurut Allah SWT karena kekuatan Yahudi dan muslim muslim Rasulullah mengatakan mereka mengejar Yahudi itu itu bukan majazif, bukan metafor tapi itu adalah hakiki kelah akhir zaman seluruh dunia ini bersatu dibawah satu kesatuan kumandu ya khilafah israeli Allah SWT